Hari ini, Senin 11 Oktober 2021, anak penyanyi Nia Daniyati, Olivia Natania, mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan atas kasus penipuan sebagai saksi. Ia diperiksa bersama dengan sang suami dan datang sekirap pukul 11.50 waktu Indonesia Barat dengan didampingi pengacara. Pihaknya disebut datang dengan membawa barang bukti berupa transfer uang kepada pelapor. Dilansir Tribunews.com, pengacara Olivia, yakni Susanti Agustin, memberikan keterangan. Pihaknya menyebut sang klien kini menjalani pemeriksaan sebagai saksi, yakni atas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat masuk CPNS. Pihaknya juga telah datang dengan membawa sejumlah barang bukti. Barang bukti yang dibawa berupa transfer uang kepada pelapor, yakni Agustin. Dalam barang bukti yang dibawa menjelaskan bahwa Agustin bukanlah korban. Dari pantauan terlihat bahwa Olivia ternyata diperiksa bersama dengan sang suami, yakni Rafli Novianto. Namun Olivia dan Rafli tak datang secara bersamaan. Selain itu, keduanya diperiksa di ruang terpisah. Susanti memastikan akan memberikan penjelasan secara memerinci. Selesai sang klien selesai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!